Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 153 lagi, yaitu kita akan menerjemahkan, membaca argumen ketiga dari judul cerita, siswa harusnya dibolehkan menggunakan teknologi bergerak di kelas. Teknologi bergerak itu seperti handphone dan laptop. Nah ini argumen ketiganya. Yang ketiga, penggunaan teknologi bergerak membantu membuat proses belajar lebih menarik bagi siswa. Sebagai contoh, ada guru-guru yang suka membuat ilustrasi pembelajaran mereka dengan fotografi, bagan atau grafis yang interaktif. Jika siswa itu menggunakan smartphone atau laptop, seorang guru bisa mengirimkan materi pendidikan tambahan mereka, materi pendidikan tambahan mereka melalui email atau melalui sosial media. Atau siswa bisa juga melihat pada pendapat yang berbeda dan atau mencari informasi yang masih kurang selama pembelajaran atau pendidikan. Dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ditemuinya tadi, yang insufisien tadi, secara lebih cepat. Smartphone dan laptop juga bisa merubah format pembelajaran, atau format atau cara belajar. Beberapa guru membangun cara eksperimen dalam proses belajar. Dan metode-metode baru ini cenderung menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tidak perlu diberbicara banyak. Format-format seperti ini dalam belajar lebih menarik kepada terhadap anak muda, yang memberi dampak kepada kebebasan dan waktu. Dan bisa meningkat, terbukti menjadikan pembelajaran itu lebih sangat efektif. Nah itulah paragraf untuk argumen ketiga. Yang mana tesis statementnya? Nah ini dia, ini tesis statement dari argumen ketiga. Yaitu penggunaan teknologi bergerak ini bisa membuat siswa, proses belajarnya itu lebih menarik bagi siswa. Nah bukti-bukti pendukungnya, ini dia. Bukti-buktinya. Yang untuk mendukung pernyataan dari tesis statement di argumen ketiga. Yaitu, nah ini yang suka membuat ilustrasi, bisa guru membuat ilustrasi. Kemudian kalau jika siswanya menggunakan smartphone atau laptop, guru tersebut bisa mengirimkan materi-materi tambahan lewat email atau lewat sosial media. Yang ketiga, bukti tambahannya itu bukti pendukung, siswa, beberapa guru membangun cara yang, cara belajar eksperimental, yaitu mencoba, eksperimental ini mencoba cara baru dalam proses belajar-mengajar. Nah, metode baru ini cenderung menunjukkan hasil yang menjanjikan. Artinya hasil yang bagus biasanya kalau hasil yang menjanjikan itu. Nah, barangkali itu dulu untuk halaman 153 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.